PENYERANG SAYAP LIVERPOOL Tim kota pelabuhan tersinggal 0-2 dan kesulitan untuk keluar dari tekanan dari tuan rumah. Pergerakan mantan pemain FC Porto itu membuat sektor kiri penyerangan Liverpool lebih hidup. Pergerakan dengan bola dan tanpa bola dias membuat pemain Villarreal kerepotan. Pemain berusia 25 itu bahkan melengkapi performa apiknya dengan mencetak gol yang menyamakan kedudukan. Sebelum itu tim tamu memperkecil skor melalui Fabinho dan akhirnya berbalik punggul berkat gol Sadio Mane. Liverpool akhirnya menang 3-2 dan lolos ke final berkat keunggulan agregat 5-2 atas Villarreal dalam dua pertemuan di semifinal. Begitu wasit meniup pelui tanda babak kedua usai, dia tak puasa menahan tangi. Pemain yang direkrut pada bursa transfer Januari ini terlihat emosional. Dias menangis sembari memberikan aplaus kepada fans Liverpool yang hadir di Estadio de la Ceramica. Hasil ini membuat Dias dan kawan-kawan lolos ke final Liga Champions yang akan berlangsung di Stade de France, Paris, 28 Mei mendatang. Liverpool menunggu pemenang pertandingan Real Madrid versus Manchester City.